Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menjadi sorotan di tengah tragedi mautkan juruhan. Ucapan Iwan Bule menjadi perhatian publik saat membuka konferensi pers di Malang. Ucapan Iwan Bule saat konferensi pers tersebut dinilai tak pantas. Dalam konferensi pers yang berlangsung Minggu 2 Oktober 2022 di rumah sakit di Malang turut hadir Menpora Zainuddin Amali dan Kapolri Listio Sigit. Tujuan konferensi pers tersebut sebenarnya untuk memberi informasi terkini terkait insiden yang terjadi di Kanjuruhan dalam laga Arema FC melawan Persebaya, Surabaya. Namun seluruh masyarakat Indonesia kembali dibuat tercengang dengan kalimat pembukaan Ketua Umum PSSI yang dirasa tak tepat. Iwan Bule tak sadar mengucapkan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam pembukaan pidatonya, sontak hal itu tentu memancing emosi warganet yang melihat. Mengingat ratusan orang meninggal dunia dan menjadi korban dalam tragedi di Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Sontak saja ucapan tersebut membuat warganet marah karena dianggap sangat tak pantas diucapkan pasca tragedi yang merunggut ratusan korban jiwa. Iwan Bule pun menue banyak kritik pedas dari warganet, bahkan banyak yang mendesak dia mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi susulan dari Iwan Bule atau PSSI terkait ucapan yang viral itu. Di samping itu, Iwan Bule menyampaikan rasa duka dan permintaan maaf atas tragedi maut di Stadion Kanjuruhan tersebut. Sebelumnya, Laga Arema versus Persebaya Surabaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober lalu berakhir ricu mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Kinerja Ketua PSSI tersebut kini disorot maksud kami karena tragedi Arema versus Persebaya. Akibat tragedi tersebut, PSSI mengambil tindakan menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama satu pekan. Kini publik banyak mengkritik Iwan Bule karena tragedi yang memakan ratusan korban tersebut. kami sudah melakukan langkah hari ini tim dari PSSI, di SMP ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin melakukan oleh kentia lokal oleh Ejel. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Kompesa di Stadion Warna. Selama musim ini berlangsung. Kemudian satu week ke depan bahkan di sementara Liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses efektivasi yang kita lakukan nanti. Mohon walnya, semoga tim kita bisa berjalanan kempat utas dan hasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.